Hai Smart Netizen dan Pasar TV Channel Saya saat ini berada di Bali Musa Dua Hotel Ini kawasan BNDCC Musa Dua Yang biasanya dikenal sebagai salah satu titik simpul pertemuan eksibisi internasional Nah saya pagi ini bersama dengan senator anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Bali Sekaligus anggota MPR RI Haji Bambang Santoso Ngobrol sambil sarapan pagi di resort yang berada di kawasan Nusa Dua Terapan pagi ini juga bareng dengan orang-orang penting dari yang berada di Bank Syariah Indonesia Yaitu BSI Pusat termasuk perwakilannya di Bali Dihadiri pula oleh pejabat penting dari Bank Indonesia Ngobrol tentang berbagai hal penting yang berkaitan dengan bagaimana bersama-sama membangun Bali Termasuk apa yang sebaiknya juga dilakukan Haji Bambang Santoso Untuk terus berkontribusi dalam memajukan pembangunan Bali dan masyarakat Bali Jangan lupa saksikan tayangannya di Npasar TV Channel Ketemu Pak Bambang, kesan pertama apa yang positif? Beliau orang yang penuh semangat Beliau orang yang senang untuk melakukan segala macam kebaikan Tapi bukan untuk dirinya Lebih besar untuk masyarakat, untuk umat, untuk bangsa Yang berikutnya saya menilai beliau ini contoh figur yang sangat baik bagi semua pemimpin Karena visi, misi berfikirnya adalah untuk kemajuan, untuk kebaikan, untuk kebersamaan Terutama saya amati kecintaan beliau kepada negara Republik Indonesia Dan juga kepada umat Islam Yang itu beliau bingkai dalam perjuangan yang menurut saya sangat baik, sangat bagus dan elegan Ya mudah-mudahan beliau sehat Al-Afiyah terus melanjutkan perannya, tugasnya Baik di beliau sebagai senat ya Beliau sebagai pimpinan Dewan Mesin Atau sebagai anak bangsa Untuk membawa Indonesia ini lebih berkah ya Dan mudah-mudahan ke depannya Beliau juga bisa meneruskan kader-kader Ya, untuk melanjutkan perjuangan beliau Saya sebagai sahabat beliau Akan mendoakan beliau Pertama kali pada saat ketemu, kesan positif tentang beliau Tentunya Pak Bambang ini sebagai seorang Leader yang humble Dan juga memiliki visi yang jelas Kalau Bank Indonesia itu di dalam mengembangkan sebuah ekonomi Kalau kita berfokus pada ekonomi syariah Bertindak sebagai akselator, inisiator, dan juga regulator Saya rasa poin akselator inilah Dan inisiator inilah yang dimiliki oleh Pak Bambang Itu mudah-mudahan nanti Pak Bambang juga bisa terus Mengembangkan ekonomi di masyarakat Dan juga bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa Untuk terus mengembangkan dan memperkuat ekonomi di masyarakat Terima kasih Sama-sama Bapak Jangan lupa subscribe